Disclaimer, video ini hanya bertujuan untuk berbagi inspirasi dan tidak bermaksud untuk mengajarkan kesesatan atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku merupakan tanggung jawab pribadi penonton. Penonton diharapkan menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan dalam menilai dan mengambil tindakan terkait isi video ini. Selamat menyaksikan. Suluk Syekh Siti Jenad Ada seorang wali yang amat sakti, berasal dari keluarga biasa saja. Ia mendapat ilham dari Sang Maha Kuasa melalui kanjeng Sunan Bonang ketika sedang mengajarkan spiritualitas kepada Sunan Kalijaga. Pertukaran ilmu itu terjadi di atas perahu di tengah laut. Saat itu, Siti Bang, nama Sang Wali yang sakti, mendengar bahwa akan muncul sebuah praktik spiritual baru yang disebut Tekad Kajabariyah Kadariyah yang artinya mengakui keberadaan Tuhan dan selalu mengingatnya. Praktik tersebut memiliki 20 macam sifat dan bersifat kekal. Kodrat Iradat adalah ilmu untuk menekan sikap, misalnya sikap sombong dan sejenisnya. Nama Kodrat Iradat dapat diartikan sebagai hakikat dari Maha Tahu, sifat Tuhan. Murid yang memiliki kedalaman ilmu dengan 20 sifat tersebut berarti ia menyatu dengan keabadian yang dimiliki. Dengan kata lain, ia telah memiliki sifat kekal. Ia tak berawal dan tak berakhir. Begitulah makna dari sifat Allah. Menurut Siti Bang, yang widi adalah wujud yang nyata namun tidak dapat dilihat oleh mata. Semua yang ada padanya seperti sketsa kehidupan, wujud dan bentuknya sangatlah mulus dan lurus. Itu adalah kenyataan yang sebenarnya, bukan hanya ilusi semata. Artinya, Tuhan tidak diciptakan dan kemudian muncul, sebab ia selalu ada. Kata, kekal, berarti tidak terbatas oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh rasa sakit atau nyaman yang dirasakan. Inilah yang disebut Lilkawadisi. Maknanya sangat luas. Semua wujud dan segala sesuatu yang ada di dunia ini berbeda dari sifat keadaan dan kejadian di alam semesta. Kodrat itu maknanya tergantung pada penggunaannya. Begitu juga dengan agama, jika tidak bermakna maka tidak ada kenyataannya. Dalam dan luar memiliki arti yang sama atau menjadi satu. Iradat berarti kehendak tanpa kata-kata. Ilmu adalah tentang keadaan yang terpisah dari panca indera, yang lebih kuat dari peluru kecil yang keluar dari senjata. Kadar hidup adalah sarana pribadi yang diterangi oleh keinginan menjadi kepribadian. Kehidupan tanpa jiwa yang bebas dari sakit dan sengsara, yang hilang kesedihannya dan selalu gembira, tidak mengikuti suara hati sendiri, adalah kadar hidup yang hanya menginginkan hal-hal. Siti Jenar tahu bahwa cahaya kebijaksanaan manusia dapat menjadi besar jika dia memiliki sifat Tuhan. Sembah yang lima waktu dan berdoa zikir adalah cara manusia untuk dirinya sendiri, menurut kebijaksanaannya sendiri. Entah benar atau salah, namun hal itu masih belum terlepas dari kesombongan manusia yang akan merusak kedamaian batin. Yang suksmah hanya ada di dalam diri kita sendiri. Saya berkeliling ke seluruh dunia, di langit tujuh dan di bumi, namun tidak menemukan makhluk yang mulia dimanapun. Di mana-mana sepinya ke utara selatan, ke barat timur, di tengah, di sana sini, tapi hanya di dalam diriku inilah. Bukan pada angin atau langit yang sunyi, bukan pada daging, tubuh, atau kotoran, atau pada jantung dan otak, tapi hanya pada diriku sendiri, yang terpisah dan bebas seperti senjata ampuh yang dilepaskan dari mekah madinah yang kulalui. Bukan budi, bukan angan-angan, bukan hati. Ingatan, pikiran, hasrat, dan niat adalah hal yang berbeda. Udara, angin, dan napas kosong dan sungi. Badan saya bisa menjadi sumber kekuatan, tapi itu akan membusuk dan bercampur dengan debu. Semoga ajaran saya berkembang luas di dunia, seperti bumi, api, air, dan angin. Itulah semua yang baru. Roh saya menjelmah kembali seperti Tuhan Allah saya, yaitu sifat kemuliaan dan kebaikan. Jika saya tidak ingin sholat sendiri, saya tidak akan memerintahkan orang lain untuk sholat, karena itu adalah kehendak hati yang buruk.